Pemirsa pihak rumah sakit umum Kota Tarakan melalui direkturnya, Joko Haryanto menyampaikan bahwa pihaknya sudah bekerjasama dengan rumah sakit yang ada, guna pemaksimalan layanan kesehatan untuk masyarakat. Joko Haryanto menjelaskan dalam beberapa tahun belakangan, RS UKT sudah menjalin kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Kota Tarakan, mulai dari Karsa, Pertang Medika, Rumah Sakit Angkatan Laut, dan Rumah Sakit Haji Yusuf SK. Kerjasama ini dilakukan demi memenuhi pelayanan kesehatan untuk masyarakat, di mana jika ada salah satu rumah sakit yang tidak memiliki satu layanan kesehatan, maka masyarakat tersebut akan mendapatkan opsi pilihan rujukan ke rumah sakit lain yang sudah menjalin kerjasama. Selain itu, tenaga dokter pun tidak jarang membantu rumah sakit yang kekurangan tenaga. Hal ini dinilai Joko merupakan kerjasama yang positif, sehingga Kota Tarakan memiliki layanan kesehatan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi di kota kita saling melengkapi, jadi kalau tidak ada di rumah sakit A, di B ada kerjasama dan sebagainya. Jadi praktis di rumah sakit saling kita punya perjanjian kerjasamanya. Oke. Ya, misalkan SKT dengan Pertamunya itu ada kerjasamanya SKT dengan rumah sakit Bebunsi, ada juga kerjasamanya dengan rumah sakit Karsa juga seperti itu, Mumpayangkara juga ada apa-apa juga. Terima kasih. Terima kasih untuk support SGM-nya, dokter SGM-nya, saling mengisi saja seperti itu. Jadi tidak sama-sama rumah sakit, karena rebutan melangkap, jadi sikit-sikit tanda. Berarti ada yang munyuk yang dituntuk, Pak ya? Ya, ada yang munyuk, jadi kita samanya ada. Jadi, ini sebenarnya bagus juga untuk masyarakat Taraka. Jadi masyarakat yang dihubungkan, jadi makin mengangkap, layanan di... Tangga Kosasi, Tarakan TV